Gak ada yang gak bisa mbak, kenapa bisa? Karena itu, dia tercantol sama wanita lain, meskipun dia tua. Hola netizen yang tercinta, sebelumnya beredar video seorang suami kepergok selingkuh dengan seorang nenek-nenek. Tentu saja, video tersebut viral dan cukup mengebohkan media sosial dan mendapat sorotan dari netizen yang maha benar. Viralnya video tersebut membuat sang istri baru-baru ini membuat pengakuan jika dirinya pun kaget dan mengungkapkan mengapa sang suami memilih selingkuh dengan nenek-nenek. Video ini pun mendapat beragam komentar dari netizen yang terhormat. Ada yang setuju dengan pendapat sang istri, ada juga yang meminta sang istri sah untuk mengikhlaskan suaminya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Assalamualaikum mbak. Aku ikut komentar. Kasian sama... Bajan dengan? Ya, biar aja lambat. Di luar sana orang yang lebih baik banyak. Kemungkinan suami sampean mencari yang sudah nenek-nenek sudah bau tanah koyo itu. Kemungkinan mau hartanya aja, tinggal siap-siap kapan mati, kemungkinan rasaku seperti itu. Karena suamimu sudah lupa dengan istri yang masih cantik dan dia nggak mau sengsara. Dia akan mencari yang enaknya aja, yaitu cari harta kalau orangnya sudah mati. Biarkan aja mbak, aku support sampean, aku dukung sampean. Udah ceraikan aja, tapi-lapi kalau itu buat apa? Sampah. Jadi sampean tenang aja, harta satu-satunya anak sampean lebih baik. Fokus dengan anak. Di sopi banyak mbak, di sopi banyak. Yang bujang, yang duda, yang lebih sayang, yang lebih perhatian, yang lebih ganteng daripada tuju sampeannya. Amini aja mbak, biarkan aja. Kasihkan aja, sudah. Anggaplah nggak kenal siapa suamimu itu dulu. Kalau saya seperti itu mbak. Kasian, kasian anak-anak. Kasian orang yang melihat itu. Nenek-nenek itu paling nggak lama lagi mati. Nggak sampe satu tahun mati mbak. Nanti kalau sudah muda, kamu jangan mau dibalikin ya. Semangat mbak, semangat. Semangat aja. Seperti saya mbak. Saya selalu semangat. Tapi ternyata di sopi banyak. Masya Allah ya, tidak menyangka juga ya. Seorang nenek-nenek di usia yang seperti ini masih bisa menjadi seorang pelakor. Biasanya pelakor itu adalah daun muda ya. Yang masih segar, masih muda. Tetapi ternyata di 2023 ini baru melihat ada pelakor yang di usianya tua. Orang menikah dengan laki-laki yang masih, laki-laki menikah dengan nenek-nenek itu masih sudah banyak ya. Tetapi laki-laki tersebut statusnya biasanya bujangan, bujang tua, atau mungkin duda. Tetapi ini posisinya laki-lakinya masih punya istri. Artinya secara kebutuhan, seharusnya dia bisa melampiaskan terhadap istrinya. Tetapi kenapa dia masih memilih seorang nenek-nenek yang sudah bau tanah, lebih tepatnya lagi bau balsam ya. Karena biasanya nenek-nenek yang sudah tua segini, nggak ada bau segar-segarnya lagi. Ya, dicium pun sudah nggak enak lagi. Kenapa? Dia sudah jarang mandi biasanya. Sudah kena balsam tiap hari karena sendi-sendi sudah sakit. Dan nenek-nenek ini ternyata tidak seperti itu. Jadi luar biasa sekali ini nenek-nenek hebat ya. Termaksud nenek-nenek modern. Tapi balik-balik lagi, semua ini adalah takdir ya mbak ya. Tidak ada yang tidak mungkin kalau memang harus takdirnya seperti ini. Ya jalani saja dengan ikhlas ya mbak ya. Salam saya seperti itu. Dan semoga mungkin ini adalah hikmah, ada hikmahnya. Tetapi saya ingin bahas nih. Ada beberapa faktor mungkin yang bisa membuat suami memilih nenek-nenek ini. Yang pertama mungkin faktor kenyamanan. Yang kedua mungkin faktor kasih sayang. Yang ketiga mungkin faktor keuangan. Nah, kalau sudah berhubungan dengan uang ini tidak mandang fisik lagi biasanya. Ya, keuangan. Yang keempat faktor hawa nafsu. Artinya, nenek ini walaupun dia sudah tua, tapi dia masih bisa mengimbangi suaminya. Seperti itu. Kalau dia tidak bisa lagi, tidak mungkin suaminya mau menikah sama nenek-nenek. Karena laki-laki biasanya menikah karena faktor itu. Selingkuh laki-laki itu karena faktor itu biasanya. Nah, dan itu berarti ya termasuk itu tadi termasuk hebat nih nenek-nenek ya. Nah, tapi balik-balik lagi ketakdir ya, teh, ya mbak ya. Semoga ikhlas, kuat aja menjalankannya, pasrakan sama Allah. Semoga ada hikmahnya. Semoga nanti ada hikmahnya. Karena tidak mungkin sesuatu ini terjadi tanpa ada hikmahnya. Ya, dengan sabar, dengan ikhlas. Yakin bahwa ini adalah yang terbaik. Allah sedang menguji melalui nenek-nenek ini ya. Semoga kuat. Semoga ada hikmahnya. Assalamualaikum. Terus, lu gak bisa pikir apalagi gua ya. Gua sih bukan gak bisa pikir karena dia punya selingkuhan nenek-nenek ya. Yang gua gak bisa pikir itu zaman sekarang ya. Hal-hal yang menurut gua itu aib. Kenapa selalu diumbar ya. Ya kalau untuk sekiranya masih kayak nyindir-nyiri sih gak jadi masalah. Kalau kayak gini lu jatuhnya mempermalukan diri lu sendiri. Mempermalukan laki lu. Memperlaku, mempermalukan keluarga lu. Yang gua kasih tau po. Seharusnya lu sadar, bersyukur. Karena Allah itu ngasih li jalan yang terbaik. Dengan cara lu dikasih tau pola laki lu. Dan dikasih ri sama dia tuh. Si blackboard itu tuh yang nenek-nenek. Ya, tapi lu juga harus pikir. Dengan cara lu kayak gini. Sama aja lu itu mempermalukan anak lu sendiri. Ingat po. Mental anak lu tuh gak akan sekuat mental lu. Yang harus lu pertimbangin matang-matang. Ya, karena apa sosial media itu akan dicat terus-terus-terus. Maaf nih, bukan gue menggurui ya. Atau gimana. Tapi ini berdasarkan pengalaman gue. Lu baru sekali po. Dikungkuin kayak begitu. Ini gua pribazah-pazahnya yang lebih cakep daripada lu. Gua kasih tau ya. Dulu lagi gua juga sama po. Tukang jelingku. Tau gak. Bukan sekali dua kali. Tapi dikulak keseringan po. Lah gua mah kagak pernah po kayak begitu. Tapi gua mainnya halus po. Ya, gua tarik ke ceweknya. Sama cowoknya. Gua dudukin di kantar polisi. Ya, gua kagak setengkak garibu. Gua ajuin ke pengadilan. Penjara deh di 24 bulan. Eh, tuh ngedekem di jeruji. Nah, tuh si cewek mau syukur bakas buah. Kagak yaudah. Jaman sekarang mau gua kasih tau ya. Karena mah berlaku. Lu bisa lingkuhin. Gua so kokut po. Perempuan. Mah pribazah kasarnya jaman sekarang. Mah pindah nyari duit. Laki kayak begitu. Anggap aja sampah. Piarin aja. Ntar juga lu boleh mendapat jodoh lagi ya. Kayak gue nih. Dapat jodoh lagi yang baik. Laki gue sekarang ya. Nah, itu dia. Gua buang sampah. Gua dapet brilian. Ya, itu dia buah dari kesabaran. Gak pilih umbar-umbar. Apalagi di sosial media. Kasian anak gue po. Eh, ya gak duungbar aja. Mulut tetangga mah tau aja. Lah, apalagi nih duungbar. Kusetet po. Kasian. Ya, yang ada tuh. Anak lu ntar. Aduh, jadi bui nih. Tau gak di sekolah. Ya, bisa ngembak. Mungkin suami mbak merasa nyaman sama nenek itu. Mungkin suami mbak dicukupin. Mungkin nenek itu juga banyak duitnya. Semua segala hal tuh mbak. Kalau membuat orang merasa nyaman. Saja dia berpaling. Dia tulus. Nenek itu mungkin tulus cintanya. Sama suamimu. Membuat dia nyaman. Membuat segalanya lah. Kita tuh jangan meremehkan nenek. Nenek sekarang ini semakin digepat. Apalagi nenek yang berduit. Orang yang tidak berduit bisa apa? Ini biasanya saya tidak tertarik untuk bahas tentang pelakor. Karena ini video ya. Daiknya menarik untuk dibahas. Ini bukan tentang menghibah. Saya tidak mau ngejudge orang. Gak mau menghujat. Karena kita semua gak tau masa kedepannya kita tuh seperti apa. Nah, ini biasanya. Kalau laki-laki. Suka sama yang lebih tua. Biasanya itu mereka kaya. Perempuannya kaya. Saya dulu kan mantan puro. Jadi, saya memang punya banyak kenalan teman pria. Yang mereka itu punya kebiasaan. Ada wanita lain tapi lebih kaya. Terus ngasih uang. Dan uangnya itu untuk apa? Ya, untuk menghidupin anak istri mereka. Jadi, selama ini. Kalau memang. Apa itu suami kalian nih misalkan ya. Kok penghasilannya gak wajar gitu ya. Kalian kan tau gak uangnya. Tiba-tiba beda. Perlu dicurigain. Karena kalau sudah gelap mata. Tua pun ditabrak guys. Jadi, gak nyalain tentang pelakonnya. Gak ngebelain mbak yang istri sahnya. Ya, kita semua harus introveksi diri. Terkadang banyak juga istri itu yang banyak tuntutan. Sedangkan lelakinya itu hanya pas-pas. Dan membuat mereka gelap mata mencari kekasih yang lebih kaya. Nah, itu sasarannya janda-janda alay yang banyak uangnya. Terus, karena seirinya waktu mereka itu pastikan ada ikatan. Ya, si janda tua dengan suami-suami itu. Suami-suami yang udah mau sekekerja. Atau mereka yang terlalu banyak tuntutan dari itri. Mereka itu kan pasti ada hubungannya itu. Lama-lama kan juga kasihan. Ini kok baik sekali. Ini pengertian. Lebih pengertian dari istri sahnya. Akhirnya, ya, gak tercinta. Kayak gitu. Makanya kalian istri-istri sah itu juga jangan terlalu nuntut berat. Kasian. Nanti kalau suaminya itu cari di luar sana. Kalau cari yang muda, kita kan biasanya itu... Ya, ya, cari yang muda kayak gitu. Biasanya laki-laki yang sudah banyak duit. Tapi kalau yang gak punya duit, nyarinya yang tua yang banyak duitnya. Ah, gimana nanti? Hah? Kok bisa? Gak ada yang gak bisa, mbak. Kenapa bisa? Kesatu, mbaknya kurang perhatian. Kedua, mbaknya kurang kemesraan. Ketiga, mbaknya mungkin gak nyaman bagi dia. Karena itu, dia dicantol sama wanita lain. Meskipun dia tua. Seandainya mbaknya perhatian, kemesraannya lengkap, kenyamanan dia dilengkapkan, pasti dia tidak akan pergi. Meninggalkan mbak, dia tidak akan beristri lagi. Jadi gak ada yang gak bisa. Sub indo by broth3rmax